Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pen Serangga Ajob dan Haiko Panderpeken Dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di CelebTV Channel Yang selalu memberikan info terupdate dan terbaru seputar Angga Ajob dan Haiko Panderpeken setiap harinya Kabar terbaru kali ini datang lagi dari dua artis cantik Sinetron Samgra Cinta Ya siapa lagi kalau bukan Haiko Panderpeken dan Cucipa nih guys Nah, kali ini tentunya ada kabar mengejutkan dari kedua artis cantik tersebut Pens ketakutan jika dalam cerita sinetron Samgra Cinta Atau sosok Intan ini yang diperankan oleh Cucipa Tidak memiliki pasangan Kemungkinan besar akan masuk dalam alur cerita cinta bucin dan kusut Wah bener apa enggak nih guys Maka dari itu simak videonya sampai habis ya Namun sebelum lanjut silakan kalian tekan tombol subscribe-nya terlebih dulu Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info terupdate dan terbaru dari channel ini Jalan cerita sinetron Samgra Cinta Masih membuat para penonton bertanya-tanya Apalagi fans setia sinetron Samgra Cinta ini masih cukup ramai di media sosial Ramai yang membicarakan karakter Vina Samgra Cinta disebut akan kembali dengan Ariel Fans ketakutan jika dalam cerita Intan tidak memiliki pasangan Dan kemungkinan masuk ke plot bucin kusut Hal ini tentu akan menjadi keributan untuk fans Samgra Cinta Karena fans keduanya ingin menjodohkan Rangga Ajob dengan Heiko van der Vecken Tapi dalam kehidupan nyata Beredar kabar jika ada hubungan spesial antara Rangga Ajob Dan pemeran Intan atau Cucipa Dikutip dari Instagram Dilan Dile Angelia update awalnya akun face Angela dan dilankar Menyinggung tentang kabar Kabar para fans tim lain terkait Tyler Samgra Cinta malam ini 26 Januari 2021 Penulis dianggap sengaja menciptakan huru hara di kalangan fans Dengan cerita Vina dibuat rujuk dengan Ariel Tapi sepertinya Angela Gilsa mengisyaratkan Bahwa Vina akan kembali ke Donnie yang diperankan oleh Dilan Kar Dan ada juga nih guys Berita terbaru dari si cantik Neng Heiko van der Vecken Yang dimana kali ini Heiko van der Vecken Mendapatkan panggilan khusus nih Dari pemeran Alan Anak dari Cucipa di sinetron Samgra Cinta Penggemar Heiko van der Vecken Selama bermain di sinetron Samgra Cinta Pasti cukup asing dengan panggilan khusus dari Raja Nasution Ke pemeran kusut itu Dalam banyak kesempatan Raja Nasution memang kerap memanggil Heiko van der Vecken Dengan sebutan buna Misalnya setiap kali pemeran anak Cucipa di sinetron Samgra Cinta itu Berbalas komentar dengan Heiko van der Vecken Di laman Instagramnya Hal itu membuat sebagian penggemar baru Heiko van der Vecken Bertanya tentang alasan dibalik panggilan spesial Dari Raja Nasution itu Seperti dilansir dari story Instagram Heiko van der Vecken Senin 26 Januari 2021 Guna itu artinya apa? Panggilan dari Raja Tanya salah seorang netizen Heiko menjelaskan bahwa panggilan itu ia dapatkan ketika bermain di sinetron Cinta Suci Dimana dalam Cinta Suci Heiko van der Vecken Berperan sebagai Bunga Adik dari Marcel atau Amar Joni Selain itu karakter Bunga itu juga merupakan istri dari Aditya atau Jonah Srivano Mantan suami Suci Iris Bella Nah jadi Raja Nasution ini berperan sebagai anak kandung Dari Aditya dan Suci Bunga berperan sebagai tante sekaligus mamatiri bagi Raja Nasution di Cinta Suci Kepanjangan dari Bunga sendiri adalah Bunda Bunga Yang masih dipakai oleh Raja Nasution Sampai saat ini ke Heiko van der Vecken Singkatan dari Bunda Bunga Hehe Terus itu jadi panggilan aku sampai sekarang Balas Heiko van der Vecken Nah guys itulah tadi berita terbaru dari dua artis cantik Heiko van der Vecken dan Cuci Pani Dan tentunya bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa juga untuk Nyalain lonceng notifikasinya Agar kalian tidak tertinggal dengan info terupdate setiap harinya Seputar artis-artis fenomenal Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!